Hi Nicorn, it's me Nijo, come back to my channel Jadi di video kali ini, sesuai judulnya, aku bakalan share ke kalian Skincare dan juga serum yang aku pakai Yang bisa membuat wajahku tuh jadi lebih cerah, jadi lebih glowing Serta bisa membuat skincare kita tuh jadi lebih kuat Tapi sebelum mulai, aku mau ngingetin dulu ke kalian semua Kalau misalnya kalian jangan salah paham sama arti mencerahkan Karena kata-kata mencerahkan ini suka disampaikan dengan bahasa-bahasa Yang kayak jadinya ambigu gitu untuk banyak orang Jadi mencerahkan ini tuh kulit terlihat lebih glowing, of course Terus juga warna kulit itu lebih merata Kulit tuh jadi lebih keliatan lebih seger, lebih cerah gitu lah Bukan lebih putih ya Karena hal-hal seperti itu tuh salah dan memang sering disalah artikan juga Jadi kalau memang misalnya mencerahkan itu Kalian bisa lihat seperti di foto aku yang ini ya Warna kulit aku itu tetap sama gitu loh Sama yang sebelumnya Tapi memang kalau misalnya kita pakai dan kita rawat Dengan skincare ataupun serum yang tepat Memang bisa lebih cerah wajahnya itu jadi keliatan lebih kayak seger Keliatan lebih kayak glowing, keliatan lebih plau Oke jadi tanpa basa-basi lagi aku bakalan cerah aja ke kalian Skincare dan juga serum yang aku pakai Yang bisa mencerahkan wajah aku Meratakan warna kulit dan bisa bikin gue jadi lebih glowing Untuk basic skincare-nya seperti facial wash, moisturizer, dan sunscreen Itu masih aku pakai seperti yang biasa Yang diganti disini cuma serumnya doang Karena memang kalau misalnya karena aku tuh udah lama Aku tuh memang pecinta serum banget Kayaknya memang serum itu produk skincare yang paling banyak variannya Di antara peruk skincare aku lainnya Karena aku tuh suka aja gitu loh sama cara kerja di serum ini Karena memang serum ini tuh bisa dengan cepat membantu menutrisi kulit kita Terus dia juga spesifik dengan permasalahan kulit kita Jadi kalau misalnya kayak aku sekarang ya aku kan fokusnya lebih kayak mencerahkan Terus juga menghilangkan hiperpigmentasi Menghilangkan kerutan-kerutan halus Jadi karena permasalahan kulit aku seperti itu Makanya aku cari serum yang memang ingredients-nya itu tepat untuk permasalahan kulit aku Yang memang spesifik sama permasalahan kulit aku tadi Ya jadi memang kita harus pintar-pintar aja memilih suatu skincare Ya terutama serum ini Karena memang selalu aku tekankan di setiap video aku Kalau memang misalnya setiap produk skincare itu bagus Bukan karena dia itu tercipta dari brand ini Tapi karena memang dia ini bagus karena ingredients sedalunya So sekarang setelah kita bahas sedikit tadi tentang beberapa pengetahuan Kita akan langsung masuk ke serum apa nih yang menurut aku works di kulit aku selama 3 mingguan ini Serum ini kebetulan memang aku rekomendasiin banget Karena dia ini affordable banget Cuma 30 ribuan aja Dan memang dari kemarin banyak banget yang minta aku Ayo dong rekomendasiin serum yang affordable So serumnya ini itu ada dari New Face New Glow Yang Hydralog and Youthful Skin Serum Dari namanya aja kita udah tau ya Arah fungsi dari serum ini itu Kelebih menghidrasi dan lebih untuk youthful Atau untuk regenerasi kulit Supaya kulit itu tampak lebih awet muda Nah tapi kalau misalnya kita lihat lebih dalam dari ingredients-nya Dia ini memang di ingredients-nya ada ingredients untuk brightening Makanya kenapa aku bilang dia ini bisa mencerahkan kulit Dan meratakan warna kulit yang tidak merata Karena dalamnya ada brightening ingredients seperti niacinamide dan vitamin C Yang dimana kalau memang kalian udah nontonin video kulit lama Aku selalu rekomendasi niacinamide untuk mencerahkan Karena memang niacinamide itu yang paling works di kulit aku Kalau untuk soal mencerahkan kulit Menyamarkan hiperpilmentasi dan sebagian macemnya Tapi again niacinamide ini juga kadang cocok-cocokkan juga sih Tapi kalau di kulit aku bener-bener works banget niacinamide ini Dan untuk highlighting risk yang lain kita bisa lihat Untuk dicocokkan lebih lanjut dengan klaim-klaim dari serum ini Karena katanya dia ini ada 5 kali advanced formula For skin rejuvenation atau peremajaan kulit Yang dimana fungsinya ada kelima ini Yaitu untuk menyamarkan kerutan, melembabkan, menutrisi skin barrier, menyamarkan flag, dan mencerahkan wajah Maka dari itu kita lihat highlight ingredients-nya Apakah ada ingredients-ingredients yang sesuai dengan klaim-klaim yang disebutkan tadi Tapi sebelum itu kita lihat dulu analisa dari full ingredients-nya Melalui insi decoder dan skin charisma Disini aku analisa di skin charisma dan insi decoder Kalau dia nggak ada ingredients yang berbahaya Dia juga pakai minimum ingredients Dan dia nggak ada alkohol Which is ini good news banget untuk kalian yang memang kurutnya sensitif Sama alkohol Tapi disini ada perfume yang dimana diapus diri Nggak masalah sama perfume Dan dia juga udah lost by pom Jadi pastinya aman Dan perfume-nya ini karena di list ingredients yang paling bawah Jadi persentasenya cuma sedikit Dan juga kulit aku tuh nggak sensitif banget sih sama perfume So far oke-oke aja di kulit aku Tapi again bisa dicocokin kembali sama kulit masing-masing Dan ada juga beberapa ingredients kayak menthol Yang dimana bisa bawa soothing dan berenangkan Tapi lumayan cocok-cocokan juga di kulit Jadi diperhatiin aja kalau kulit kayak masing-masing So next kita akan beralih ke highlight ingredients yang lain Jadi yang pertama highlight ingredients-nya ini ada Bakuchiol Karena claim-nya tadi untuk peremajaan kulit So dia pasti ada ingredients yang kayak Bakuchiol ini Jadi dimana Bakuchiol ini adalah alternative ingredients untuk kalian Yang pengen ngerasain manfaat dari retinol Tapi belum berani untuk pakai retinol Atau memang kulit kalian nggak tahan sama retinol Karena memang retinol itu adalah ingredients superstar Yang memang dia bagus banget Tapi karena retinol itu lumayan strong Kadang ada kulit yang memang nggak tahan atau memang kalian belum berani Atau memang umur kalian belum cukup untuk pakai retinol So Bakuchiol ini adalah salah satu alternative ingredients-nya Jadi dia ini lebih less irritant dibandingkan retinol Dan lumayan aman untuk kulit sensitif Dan dia ini bagus karena walaupun nggak se-strong retinol Tapi dia ini bener-bener fungsinya mirip banget Salah satunya sebagai anti-inflammatory, anti-oksidan, anti-bakterial Dan terbukti memang ada research-nya Dia ini bisa buat kulit lebih kencang dan menghilangkan kerutan Dengan meningkatkan produksi kolagen Lalu next untuk head ingredients-nya dia ini ada peptide Jadi mana kita semua udah tau kalau peptide ini bagus banget Untuk skin barrier Untuk menjaga skin barrier Menguatkan skin barrier Karena dia ini merupakan ratai pendek asam amino Yang bekerja untuk menghasilkan protein Yang dimana kandungan protein pada kulit ini Bermanfaat untuk produksi kolagen, elastin, dan keratin Yang bertanggung jawab pada tekstur dan elastisitas kulit Lalu kalian lihat inggrisnya lainnya Jadi ini ada Advent Hyaluronate Yang dimana buat aku amaze banget sama serum ini Karena ini harganya murah banget Cuma Rp30.000an Tapi dia punya 8 kandungan hyaluronate Yang dimana kalian semua udah pasti tau Hyaluronate itu bagus banget untuk menghidrasi kulit Satu hyaluronate aja tuh udah bagus gitu Apalagi 8 hyaluronate Pastinya bisa buat kulit itu lebih maksimal terhidrasinya Jadi kulit kita itu bakal lebih terhidrasi Yang dimana bakalan buat skin barrier gitu Jadi lebih strong Terus kulit juga pastinya keliatan lebih seger Lebih cerah Lebih glowing Terakhir dia ada Brightening Glow Desk Seperti yang aku jelaskan di awal tadi Dia ada Malia Cinematic Vitamin C Yang dimana memang bagus banget untuk mencerahkan Meratakan warna kulit Nah ini mah juga terkenal bagus untuk skin barrier So memang ini oke banget sih untuk kandungan Brightening Rinsenya Untuk teksturnya dia ini watery Tapi gel like gini Walaupun watery teksturnya tetep melembabkan Sekali dipakai ke kulit dia bakal langsung buat auto glowing Karena teksturnya memang kayak gini tapi gak lengket Dan dia ada sensasi soothing segar gitu Dan di aku dia so far sih gak ada sensasi cekat cekit Pas pertama kali pake juga gak ada So far sih sepanjang aku pemakaian serum ini aku gak ada ngerasain kayak efek negatif Atau kayak yang buat iritasi buat beruntusan atau purging gitu Itu gak ada di aku Tapi memang kalo misalnya kalian mau hasil yang instan Mau hasil yang cepet kayak beberapa hari aja udah keliatan Ini menurut aku enggak Karena dia memang hasilnya itu pelan tapi pasti Ini memang buat kayak auto glowing pasti pake Karena memang teksturnya bisa buat auto glowing Tapi kalo untuk mencerahkannya Kalian harus pakai secara rutin Pagi dan malam itu baru keliatan hasilnya Dan dia ini juga murah banget Cuma Rp30.000an aja Kalian bisa beli di Shopee Aku udah taruh linknya di description box Dan juga di kolom komentar So ya segini aja untuk video kita kali ini Semoga ngebantu, semoga bermanfaat untuk kalian Jangan lupa semuanya untuk bergabung juga bersama klubnya besar Nikon ini Dengan klik tombol subscribe Bye-bye Mmm Sub indo by broth3rmax